seperti inilah buahnya ini masih B2 ya ini B2 ini B2 ini B0 sebetulnya hampir mirip dengan Tugu biru ya guys tapi ini bukan Tugu biru gugusannya lebih besar jadi kawan-kawan cerita dari si pemilik ini tahun kemarin itu dapat 8 ton kalau ini tadi ini apa katanya Tugu biru atau Tugu hijau ini Tugu hijau kalau Tugu biru yang mana yang Tugu biru Masya Allah rezeki ya benar melihatnya ya ini pengembangan dari Insinyur Gatot kalau yang ini ini bukan Tugu biru kalau yang ini ini belum ada namanya dia juga belum tahu belum ada namanya ini ya kita namakan Tugu Jember aja Jember nah ini sama nih ya betul kelihatannya dari gugusannya itu no untuk kegang kulit tipis dia mau kering di batang itu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai nah selingan ya guys kembali lagi nih dengan kami petani Lampung Barat nah ini kali ini saya ya sedang di kebun kopi ya guys Masya Allah ini kebunnya buahnya luar biasa nih ya sebelum melanjutkan videonya guys silahkan di like dan juga subscribe-nya ya guys ingat subscribe itu gratis antara beberapa jenis tapi ada satu jenis kopi yang belum dikenal ini guys bahkan yang punya pun belum tahu ini jenisnya kopi apa jadi kemarin itu sempat bertemu dengan yang punya dia bilang itu kopi dari Jember guys jadi yang saya denger tuh pengembangnya itu dari insinyur Gatot katanya seperti itu kalau yang ini ini hampir mirip ya ini namanya tubuh biru Masya Allah ya guys ya tubuh biru aja seperti ini buahnya nah kalau yang ini enggak tahu jenisnya apa Masya Allah ini lumayan ini capai nggak ngilai ya guys lihat kubun seperti ini nah ini saya enggak sedang bersama dengan yang punya ya guys berhubung ini hari Jumat dan sebenarnya saya mau nge-review kembali ini untuk masalah durian ya guys tapi berhubung ini ngelewatin jadi saya mampir dan saya sudah pernah izin sama yang punya untuk mengaput kebun beliau nah ini ada yang disayangkan ya guys beliau ini menyetek kopi bagus mau mengembangkan kopi jenis ini tetapi disetek di atau disambungkan di pinggir jalan ya guys nih setiap orang yang lalu lalang dia selalu melihat ini kopi Masya Allah lumayan lebet bagus ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya jadi seperti ini ya guys nih dipotong oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab nih seolah tanpa izin foto seperti ini nih guys ya potong-potong seperti ini dan pada saat itu saya lihat beliau yang memiliki kebun ini agak sedikit kecewa gitu tetapi ya itu sebuah kesalahan sebenarnya kopi bagus disetek pinggir jalan hampir mirip dengan tubuh biru ya guys tapi ini bukan tubuh biru tubuhnya lebih besar ini gugusanya dia lebih bukali ini bukan bukan kopi ten ini lebih sehari nah kita lihat agak sedikit masuk ya guys dan ini mau kering di batang nah kalau ini tubuh biru Masya Allah tubuh biru ada seperti ini nah Masya Allah rejeki ya penang melihatnya ini kalau batas dua kilo Masya Allah ada ini kita sedikit agak masuk ya guys ini terserang saya sendiri pun tidak tahu ini jenis apa yang pasti ini kopi dari Jawa ya guys rapat ya sangat rapat dengan tinggi sedang tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek ini jenis kopinya seperti ini misalnya luar biasa ada bocoran sedikit kalau untuk masalah pupuk ya guys ini kebun tujuh ribu batang itu dipupuk sekali mupuk itu sepeng setengah itu kata beliau sekali mupuk setengah dan saya nggak nanya berapa kali dia mupuk dalam setahun ini nah ini Insya Allah ya nah ini jadi kalian kalau mau melihat ataupun survei kebun punya tahu ini mama siapa ini kebetulan masih muda yang punya orang air dingin ya guys silahkan aja datang ke sini di atas tanjakan cuaca ya Ben kebunnya tujuh ribu batang katanya sampai bawah sana jadi di antara kopi-kopi yang ada nah ini yang diprioritaskan kalau mau untuk masalah dikembangkan itu ada dua ya Tugu biru dan yang tadi tidak ada namanya ya guys yang dari persilangan oleh Bapak Dato katanya dari Jember seperti yang ini nah demikian ya guys ya tidak perlu panjang lebar ini hanya selingan saja jadi mau ke tempat Bapak Rudy untuk turpik kemudian ya guys mampir sebentar nah ini salam ya dari kami Pertani Lampung Barat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya ini pengembangan dari Insinyur Gatot kalau yang ini ini bukan Tugu biru kalau yang ini nah ini belum ada namanya dia juga belum tahu belum ada namanya nih ya kita namakan Tugu Jember aja Tugu Jember nah ini sama nih ya betul kelihatan ya jadi gugusanya itu nah, untuk kegang kulit tipis dia mau kering di batang gitu ini contoh nih jadi kawan-kawan yang kita cari yang kaya ini ini depan kapol apa mana kapol ini lah oh ini namanya kalau nggak salah Dwi masih muda ini 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 kita nyokot jambar Pak sudah 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 gimana Pak menurut bapak penilainya bagus untuk yang jenis ini gitu ya bagus tadi jadi Tugu Sari sama aja lah Tugu Jember ya Jember lah Cuman dia tuh ngambilnya bukan dari sana udah di Aiki tuh jadi kalau di sini udah ada ini berarti ngambil dari sini katanya ini belum ada yang ini oh ini habis ya kesalah yang ngambil ya tangan-tangan ya kesalahannya ya karena di pinggir jalan di pinggir jalan iya kalau sembunyi ya baru berapa batang lah intinya nih boleh dilihat cuman dia sudah lebih dulu karena sudah keluar buah eh cakap ya ini penas raja bebe ini mah buntung 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 hmm jadi buat kawan-kawan petani dimanapun berada ketika ada sebab bit kopi yang bagus alangkah baiknya kita izin dulu minta dulu kalau perlu kita beli ya supaya lebih bekas ketika kita melihat bibit karena memang kopi yang bagus ya nah ini kalau ini ya itu tadi kalau ini tadi apa katanya tugu biru atau tugu hijau tugu hijau ini tugu hijau kalau tugu biru yang kayak mana yang tugu biru ini tugu hijau ya ini ya ini ini tugu hijau ini ya guys tugu hijau ya ya tugu hijau atau tugu hijau ini tugu hijau Hampir mirip ya dengan COVID tadi Ini gimana ini kira-kira untuk tahun depan Berkurang ya Asalnya bahannya tidak ada Tidak ada ya Ini apa ini Lokal Dapat gugus coba itu Belum lagi ada ranting sininya Ini lokal ini ya Ini Tugu Biru ini Gimana Kang Rahmat Kebunnya seperti ini enggak Masya Allah ya Kapan kita ke sana ini Review ke sana ini Kalau ini seginjar ada insya Allah ya Nah Kebunnya di sisi jalan ya guys Jangan Masya Allah Nah ini kopi apa lagi ini Enggak tahu Kopi keriting kayaknya ini ya Kopi keriting Kopi keriting Siapa yang sudah punya ya Maaf latahnya Kawan-kawan Bahan dia masuk enggak ini Tidak terlalu telat ini Ya sebenarnya masih kalah dengan ini nantinya Kalau untuk bahan Harusnya dari awal kemarin Terlalu telat ya Harusnya udah segini nih Ini kayaknya enggak terlalu main kipas kopi ini Insya Allah ini ya Punya kayak gini aja Seribu batang Jadi kalau mau survei Atau mau melihat kebun ini Silahkan aja ya guys Ya kawan-kawan datang ke Tanjakan apa ini Tanang cuaca ya Setelah tanang cuaca air dingin ya Jadi yang punya ini orang air dingin Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kalau ya Anu dharma Batang ya Sama Ini nih Ini apa ini Kalau ini apa ini Apa itu Lokal Masya Allah Masya Allah Ini abis ya Kawan Masya Allah Masya Allah Sama Barakallah Nah Jadi Ada Tugu Biru Tugu Wijo Tugu Sari Dan Tugu Jember Dan Tugu Jember ya Kita beri nama Tugu Jember Oke Salah ya cukup ya Ya kawan ya Ya terima kasih sebelumnya Bagi yang menonton Jangan lupa like dan subscribe ya Ke channel kami Petani Lampung Barat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Jangan lupa like